Oke teman, selamat datang di channel ASFCH. Pada video kali ini, saya akan membagikan ya teman-teman, sebuah aplikasi Virtual Exposed versi terbaru, yang di mana aplikasi Virtual Exposed ini sudah support game Guardian ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini ya teman-teman, untuk bahannya, saya sudah menyediakan Virtual Exposed yang versi 0.20.3 ya, ini versi yang paling terbaru. Nah, teman, aplikasi Virtual Exposed ini hanya khusus ya untuk 64-bit. Jadi kalau kalian mau masang aplikasi atau game yang 32-bit, itu tidak bisa ya, karena ini khusus yang 64-bit. Nah, untuk ukurannya ini kecil-kecil sekali ya teman-teman, sekitar 7 MB-an lebih. Ya, termasuk sedikit lah segitu mah. Oke, di sini ya teman-teman, untuk aplikasi Virtual Exposed-nya sudah support game Guardian, tapi hanya game Guardian yang 64-bit. Tapi rata-rata game sekarang 64-bit ya teman-teman, contohnya seperti FF, ML, dan seterusnya. Oke, di sini saya akan uji coba ya teman-teman, untuk memakai game Guardian ini di game apakah bisa membaca atau tidak ya. Oke, langsung saja kita masuk ya ke dalam gamenya. Oke teman, kita sudah masuk ya di dalam gamenya, berserta sudah ada game Guardian. Oke, kita akan langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian, apakah sudah bisa membaca di game yang sudah kita mainkan, atau tidak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Ini sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan. Untuk aplikasi Virtual Exposed ini, work ya teman-teman. Oke, mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus support terus. Sub indo by broth3rmax